Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal dua hari di Ziklak. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel. Menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Pembacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, bab 3, ayat 20-21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah bukanlah Allah yang diam atau terdiam setelah menciptakan. Tetapi Allah sibuk melayani dunia. Cinta Yesus kuat melebihi maut, sehingga terkesan perbuatan dan pelayanannya seperti orang yang tidak waras lagi. Dari segi kebaikan, sungguh terasa beda tipis antara orang kudus dan orang gila. Hari ini tindakan Daud juga seperti orang gila, sebab musuh yang mau membunuhnya wafat. Tetapi ia meratapi dan rela berpuasa, serta mengangkat Saul sebagai pahlawan, dengan alasan Saul telah diurapi Tuhan. Mendalami bacaan ini, kita diajak melayani Tuhan dengan cinta, apapun risikonya. Penting untuk tetap menghormati orang yang terurapi, apapun tindakannya. Teguh dalam pewartaan Percaya dalam tindakan roh kudus, harus selalu mendorong kita untuk pergi dan mewartakan Injil, menjadi saksi iman yang berani. Tetapi selain dari kemungkinan adanya tanggapan positif terhadap karunia iman, juga ada kemungkinan penolaan terhadap Injil, kemungkinan untuk tidak menerima pertemuan penting dengan Kristus. Santo Agustinus sudah menyatakan masalah ini dalam salah satu komentarnya terhadap perumpamaan penabur. Kita berbicara. Kita berbicara. Kita menaburkan benih. Ada orang yang mengejek kita. Mereka yang mengolok-ngolok kita. Mereka yang mencemoohkan kita. Bila kita takut pada mereka, kita tidak memiliki apapun untuk ditabur. Dan pada hari panen, kita tidak akan menuai hasil panen. Karenanya semoga benih di dalam tanah yang baik dapat bertumbuh. Penolakan karenanya tidak dapat melemahkan kita. Sebagai orang Kristen, kita adalah bukti dari tanah yang subur ini. Diambil dari perkataan Paus Benedictus ke-16. Marilah kita berdoa. Yesus kekasih jiwaku. Sebagai pengikutmu yang sejati, tidak jarang aku mendapat cemohan dan sindiran yang terkadang membuatku takut. Namun semua itu telah kau alami terlebih dahulu. Mampukanlah aku untuk bertahan sebagai pengikutmu di tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan tantangan ini. Semoga aku tetap bertahan dalam iman. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalem. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.